Yang cantik-cantikan tentu akan-akan sekalian sudah pada kenal dengan yang namanya buah matowak ya kan Nih kita kebetulan sedang berada di taman kota ya Di taman kota Kabupaten Tasik Malaya Gebu Nah di taman kota ini sementara kita itu tahu ada tiga buah Tiga pohon buah matowak ya yang sudah tumbuh besar Ini saya disini aja itu sudah tujuh tahunan Ini pasti umurnya sudah lebih dari tujuh tahun Karena waktu saya kesini tujuh tahun yang lalu itu sudah besar-besar Tapi sekarang itu sebegini Nah buah matowak ini kebetulan sedang berbuah Tuh ada yang lagi bunga, kita lihat di atas Yang belum tahu aja ya Tuh bunganya Tuh Bunganya Dan sebagian itu sudah pada pentil Buahnya sudah pada besar-besar Tua Cuman karena ini di tempat Istilahnya di taman kota ya Di hutan lah Hutan pinggir kota Itu buahnya pada dimakan oleh binatang liar Seperti burung misalnya kelelawar dan lain-lain Mari kita kenalan kan yang belum tahu aja ya Nah buah matowak ini ternyata juga memiliki khasiat yang sangat banyak kan Bagus buat asam urat, bagus buat jantung dan lain-lain Ini yang belum tahu nih daunnya tuh Daunnya kalau masih muda kayak gitu warnanya Jadi daunnya agak kering Kalau yang sudah tua kayak gini Lalu kalau dia sudah jatuh Warnanya kuning kecoklatan Kayak guna ini tuh Pohonnya Menurut referensi yang saya baca Ini pohonnya bisa tumbuh besar kan Diameternya bisa mencapai satu meteran lebih Beneran ini masih kecil Baru kira-kira 35 cm atau 40 cm ya Banyak semut juga Suara kongerit Nah Sekarang mari kita cek kan Kita buktikan kalau ini sedang berbuah ya Nah lalu kalau agan-agan Kita ingin tahu lebih banyak Buah matua ini banyak jenisnya kan Minimal itu ada tiga ya Ada yang disebut matua kelapa Ada matua pepida apa-apa itu ya Dan lain-lain Lalu untuk mengembang biakan Buah matua ini kan Itu bisa dengan cara vegetatif Atau dicangkok ya Biar cepat buah Tapi ada juga dengan cara generatif Kita menggunakan biji Nah sekarang kita cek silba Mungkin disini ada biji Yang sudah mulai tumbuh nih Faktanya tuh Jatuh pada dimakan Binatang Tuh biji-bijinya tuh ya Buahnya ya Buah matua ini mirip Buah kelengkeng Atau buah rambutan isinya ya Dagingnya juga ada yang tebal Ada yang tipis Ada yang lembek Ada yang kenyal Mana kita coba cek cari Biji yang sudah mulai tumbuh gitu ya Nah ini nih tuh Tuh ya Fakta ya Untuk pemandangan biji Ini sudah mulai berkecambah Tuh Sudah mulai berkecambah Ini juga sudah mulai berkecambah ya Tuh Fakta ya Buah matua Ini kalau masih muda memang rasanya pahit Tapi nanti kalau sudah Matang Masya Allah Manisnya Tuh nih ya Tuh Banyak sekali sayang ini udah tinggi Jadi kita gak bisa Lihat dengan jelas ya Kita mau naik Tuh Kita lihat ke atas Ini kan Pohon pertama Pohon kedua Pohon ketiga ya Tuh Ini sampai burung Yang pada pesta Kalau malem ini Dalamannya Tuh Tuh Menciptakan ini masih muda Masih pahit Ya Ini kita lihat ya Ini pada jatuh bapak tuh ada yang mateng bisa kampret nah sampai nganisah ini ya jatuh nih tuh masih muda ini kalau sudah tua ininya soklat isinya ya fakta ya ini orang jatuh juga pohon matua di taman kota gitu ya ini faktanya itu ya mau jadi pohon tuh jadi agak-agak ini kalau mau nanam itu bisa dari sini nih bijinya aja ngambil yang udah jadi kayak gini buah matua itu biasanya berbuah setahun sekali katanya kan ini kebetulan buahan April dia mulai berbuah ya tunggu arah tuh ah please gosh Mom Ah selamat menikmati 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati